Intro Oke langsung aja intro lah Oke di video kali ini gue akan membahas anime yang cocok untuk ditonton oleh om-om yang kesepian Yang berjudul Mitsubishi Color Eh salah ya itu mah merek mobil ya nama mobil ya Yang benar Mitsubishi Color Anime ini mantep banget ya gue suka banget sama anime ini Alus ceritanya simple grafiknya enak dipandang dan sebenarnya keren menurut gue Anime ini menceritakan 3 bocah yang bernama Yui Satchan dan Kotoha ya Mereka melatasnamakan diri mereka sebagai color Pelindung kota ya Padahal kerjaannya cuma merusu doang gitu Dan ketiga sifat bocah ini juga berbeda Yui Cengeng Kotoha sadis Dan si Satchan koplak ya Iya koplak dia Dan kenapa ya setelah gue nonton anime yang karakter utamanya bocah-bocah jahil ini Selalu aja ada karakter dewasa yang selalu dijahili oleh bocah-bocah ini Contohnya kayak anime Mitsudomoe yang selalu menjahili gurunya Dan ada juga anime yang bernama Barakamon Si Naru yang selalu menjahili si Handasek Terulang pula di anime ini 3 bocah ini menjahili seorang polisi yang bernama Saito Emang sih menurut gue alus ceritanya kayak gini tuh kocak Dan jadi daya tarik tersendiri untuk anime-anime yang kayak gini Jujur aja gue nonton anime ini tuh nungguin ke 3 bocah ini jahilin si Saito Emang kocak banget sih asli Dan ada satu scan yang membuat gue tersentuh di anime ini ya Jika lo udah nonton anime ini Pasti lo tau apa yang gue maksud Jadi kan selama ini si Yui, Kotoha, dan Satchan selalu dapet mainan gratis dari si Babe Misalnya kayak Basoka Bawa mainan Mainan Babe waktu masih kecil Pokoknya banyak lah Nah ada scan dimana ketiga bocah ini ingin bermain transceiver Atau yang biasa disebut waki-toki ya Yang dulu kalau gak salah dapet hadiah dari sendal ya Oke lanjut, nah mereka bertiga ke tokonya Babe Dan bertanya Be, ada transceiver gak? Dan si Babe menjawab Ada nih, dikasih dah tuh mereka bertiga transceivernya Nah kan selama ini yang kita ketahui Si Babe selalu ngasih mainan mereka bertiga tuh secara gratis ya Tapi dengan kesadaran di Amerika Mereka pun bayar transceiver itu Dengan seharga 500 yen ya Kalau gak salah satu ujinya Dan disitulah gue berpikir Wah anjir, ini keren banget menurut gue Emang menurut lu gue alay Tapi menurut gue cerita yang kayak gini tuh Buat gue terharu gitu Ini keren Jadi kayak ada kesadaran diri ketiga bocah ini gitu Bahwa si Babe itu jualan gitu Gak selamanya aja gue minta gratis gitu sih Menurut pikiran gue Oke mungkin itu aja sih yang gue mau bahas di anime ini Mungkin selebihnya gue cuma minta ada season keduanya ya Oke lah cukup sekian video gue kali ini Jika kalian suka dengan video gue Silahkan subscribe dan like Komentar juga di bawah ya Mungkin kedepannya gue bakal buat-buat video anime kayak gini ya Review Anime yang menurut gue bagus lah Gue review ya Dan gue Kiman Zek Salam anime lover Sayonara Terima kasih merah